Bener, sama, boleh gak? Saya membuat perumpamaan manusia dengan atas nama saya dan juga dengan atas nama Pak Steppen, boleh gak? Boleh, gue. Boleh, sama-sama, sama-sama subyek kan gitu. Sama-sama manusia, tapi kalau dengan manusia, sama-sama subyek. Dengerin, 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 dengerin Pak ya. Ardiansah makan nasi goreng, Pak Steppen makan nasi goreng, cocok gak? Ya cocok. Nah, coba saya balik sekarang. Itu kan subyek, saya ganti obyek. Lemari saya makan nasi goreng, cocok gak? Gak cocok. Ya iya makannya. Bisa gak dianalogikan gitu? Boleh kan? Ardiansah makan nasi goreng, saya analogikan keberapa stepen makan nasi goreng, boleh gak? Boleh. Boleh, ya makanya boleh. Sama halnya dengan kata sang tadi. Kalau kata sang tadi, dinisbatkan kepada sebuah, katakanlah, sang lemari. Cocok gak? Gak cocok. Gak obyek. Sang perkataan. Gak cocok. Gak cocok. Yang cocok itu. Gak cocok itu, Pak. Ya kan obyek. Lu gimana sih Bapak ini? Kan obyek. Sang itu, bukan itu obyek. Sang, sang, sang. Sang debaters. Nah, cocok gak? Ya. Di batas itu subjek atau obyek? Obyek. Obyek. Astagfirullahaladzim. Udah, yang lain, yang lain. Udah, udah cukup, 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 Pak. Yang lain ya. Sama yang lain, Bang Handi masuk atau mungkin yang lain. Udah, udah, cukup, 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 Pak. Cukup. Yang lain ya. Bang Handi masih monitor. Pak, terusin dulu saya dikit lagi. 10 menit. 10 menit. Ada tamu. Ada tamu. Pak Ardian, saya terusin dulu. Itu ada Bang Mukidi. Bang Mukidi. Naik Bang Mukidi. Up yuk. Bang Mukidi. Udah di atas. Udah di atas, Mukidi. Iya, suruh ngomong. Iya. Masa ngomong doang. Di Matius 5, ayat 14, itu Yesus disitu berkata. Disitu ditulis Lego. Yesus itu sedang berkata. Aku berkata kepadamu, Yesus Lego. Nah, Lego itu kata dasar atau kata tidak dasar, Pak? Saya tanya kepada Bapak. Kata dasarnya dari, kata dasar atau bukan kata dasar Lego itu? Enggak dasar ini, udah. Aduh. Logos itu, itu tidak, Logos itu kata dasarnya Lego, Pak. Oh, gitu ya? Iya, makanya sama perkataan. Kan gitu. Disitu word juga, gitu loh. Sama. Sama semua ya? Sama semua ya? Coba, coba Bapak, saya mau tanya kepada Bapak. Apa bedanya Ardiansah berkata dengan kata Ardiansah? Apa bedanya? Kata Ardiansah itu objek perkataannya. Aduh, salah, Pak. Salah, salah, Pak. Salah, Pak. Ardiansah berkata kalimat positif. Ardiansah berkata kalimat positif. Kalau kata Ardiansah itu kalimat negatif, Pak. Iya, maksudnya Ardiansah berkata ini kan bekerja, kan? Dia berkata-kata. Kalau kata Ardiansah ini. Bang Ardiansah, kita bahas apa? Kita bahas-bahas-bahas di sini. Bang atau apa, Bang? Iya, Pak Seben. Kita diskusi apa ini, Bang? Tadi kan diskusi Firman, Logos, perbedaan Logos dan Rema itu kan perlu dibedah secara bahasa, Pak Seben. Logos itu adalah Yesus Sang Firman. Nah itulah, mari kita bedah di situ, Pak Seben. Kalau Rema, apa yang dikatakan Yesus itu? Nah itu, apa bedanya Rema dan Logos? Kalau Rema itu perkataan. Kalau Logos itu Sang Perkataan, Sang Firman. Apa bedanya The Words dengan The Words? Itu bahasa Inggris aja. Jangan kamu penuh di situ, Pak. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, silahkan. Masuk, masuk. Baik. Pak Seben, Anda mengatakan bahwa Rema itu adalah perkataan Yesus. Betul? Iya. Nah, terkait dengan ayat Yohanes, pasal 17, nomor yang ke-8. Iya. Kata Firman di situ, Rema atau Logos? Sebab segala Firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Sebab segala Firman itu Logos. Yang kusampaikan itu Rema. Oh, gitu. Kok beda ya dengan Pak Lintang ya? Kok beda ya? Tadi Pak Lintang mengatakan bahwa Firman di situ adalah Rema. Sedangkan Pak Stephen ini mengatakan itu adalah Logos. Ini mana yang betul ini? Ya, itu bagiku begitu. Sebab segala Firman, nah, segala Firman itu yang berada di dalam pribadi kemanusiaan Yesus. Segala Logos ya? Segala Logos ya? Yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, itu yang kusampaikan. Segala Logos ya? Segala Logos. Pak Lintang, tolong dikonfirmasi dulu, Pak Lintang. Tadi Anda mengatakan bahwa Firman di Yohanes 17, nomor yang ke-8 itu, adalah Rema. Tolong dikonfirmasi dulu. Ya, tertulisnya Rema gitu di situ. Nah, ini mana yang betul ini? Pak Lintang yang betul atau Pak Stephen yang betul? Kok beda-beda jawabannya? Pak Stephen, bisa klarifikasi? Silahkan Pak Stephen. Kenapa Anda mengatakan bahwa Firman itu, di Yohanes 17, nomor yang ke-8 itu adalah Logos. Apa dasar Anda? Silahkan. Oke, jadi begini ya. Ini Yohanes 17, ini ayat dan keseluruhannya ini, ini bercerita-bercerita tentang Yesus berdoa. Yang berdoa itu bukan, bukan, bukan Sang Firman itu. Yang berdoa itu adalah kemanusiaannya Yesus. Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1, ayat 1. Sang Firman itu adalah Allah. Nah, jadi yang berdoa ini adalah kemanusiaan. Kemanusiaannya Yesus. Sebab Allah tidak bisa berdoa kepada Allah. Sebentar, sebentar. Jangan mengalihkan topik. Yang dibahas adalah Yohanes 17, nomor yang ke-8. Pak Firman di situ, menurut Pak Lintang itu adalah Rema, bukan Logos. Sedangkan menurut Anda itu adalah Logos, bukan Rema. Iya, iya. Mana yang betul ini? Logos atau Rema? Silahkan. Oke, jadi yang berdoa ini adalah kemanusiaannya Yesus. Nah, segala Firman. Tidak berdoa. Tidak berdoa. Sebab, ini Yesus berdoa ini, Bang. Ini Yesus berdoa. Sebab, ini ada yang ke-8. Lihat. Sebab segala Firman yang engkau sampaikan kepada ku. Segala Firman itu, Sang Firman itu adalah Yesus sendiri. Yang melekat pada pribadi Yesus sendiri. Bukan doktrin itu, Pak. Bukan doktrin, Bang. Coba mana datanya? Coba mana datanya? Datanya bahwasannya Logos itu adalah Yesus itu sendiri. Mana datanya? Nah, Yohanes 1, Bang, tadi. Tidak, saya minta data. Saya minta data. Tunggu, tunggu. Pembedahan data. Dengerin, 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 Pak. Tunjukkan data pembedahan bahasa yang menunjukkan bahwasannya Logos itu adalah Yesus itu sendiri. Atau menunjukkan kepada subyek. Logos itu menunjukkan kepada subyek. Tunjukkan. Oke, baik. Aku baca ya. Wahyu 19. Astagfirullahaladzim. Aku mau tunjukkan, Bang, ini datanya. Yohanes, dengerin dulu, Bang. Bapak ini tidak mengerti pertanyaan saya. Tengah? Iya, aku mau tunjukkan. Kita kan main data di sini, Bang. Saya banting, Pak. Saya nanti, ya. Oke, Wahyu 19, ayat 13. Wahyu 19, ayat 13. Tujukan, Pak. Saya tunjukkan, Pak. Tunjukkan, Pak. Yang meluatkan merafiat. Yang meluatkan, itu adalah Jiru. Kalau Anda tidak bisa, Pak. Itu please. Semarang, kamu boleh. Iya, aku mau tunjukkan. Kalian tidak tolak. Iya, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, keduanya. Ya, keduanya. Baik Pak Lintang maupun Pak Stipan, ini berkewajiban untuk menjelaskan argumentasi beliau berdua. Menurut Pak Stipan, firman di situ adalah Logos. Sedangkan menurut Pak Lintang, firman di situ adalah Rema. Silahkan dijelaskan masing-masing. Oke. Makanya aku bilang, aku mau jawab di Wahyu 19, ayat 13. Oke, kita buka bersama-sama. Bukan itu, Pak. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Biarin, Pak. Biarin dulu. Dengar, dengar. Dengar dulu, Bang. Dan ia memakai, Wahyu 19, ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya, ialah firman Allah. Jadi, Yesus itu adalah sang firman. Logos. Yang melekat di dalam pribadi Yesus. 17, ayat 8 tadi. Dia mengatakan segala firman yang ada di dalam dirinya itu. Telah kusampaikan kepada mereka. Sebab itu sang firman. Oke. Yesus adalah Logos ya. Yesus adalah Logos ya. Udah saya kunci. Bentar, Bang Handi. Bentar, Bang Handi. Bentar, bentar. Kita minta dulu tanggapan dari Pak Lintang. Pak Lintang. Nanti Pak Lintang masuk. Pak Lintang, buka mic. Buka mic, Pak Lintang. Pak Lintang. Oke. Iya. Apa dasar Anda mengatakan bahwa firman di Yohanes 17 nomor yang ke-8 itu adalah Rema? Silahkan. Iya. Saya lihat ininya atau interlineernya itu bahwa firman yang diterima di situ itu ditulis sebagai Rema. Itu aja sih, simpel aja. Bukan Logos di situ. Kalau mau dijelaskan, ya itu jadinya bukan berpolemita di firman menerima-firman, tetapi Logos menerima Rema. Logos menerima Rema? Logos menerima Rema? Iya. Enggak ada. Sama. Yesusnya ini kan Logos kan? Oh, Yesus Logos. Di Yohanes 17-18, itu Rema yang dari Bapak itu dia terima, dia sampaikan ke... Udah kunci aja udah, Pak Yubi. Begini, Bang. Udah-udah kunci. Baik, baik. Enggak, enggak. Begini, Bang. Begini, Bang Lintang. Menurut pernyataan daripada Pak Lintang ini, dibilang salah oleh Pak Stephen. Apa dasaran-dasaran Pak Lintang ini salah? Pak Lintang ini salah. Ya, aku tidak mengatakan salah, tapi agak keliru ya. Karena begini, tadi Pak Lintang... Salah, bukan keliru ya? Itu salah, bukan keliru ya? Oke, dengar-dengar dulu, Bang. Jangan ke situ. Jadi, Pak Lintang tadi katakan Yesus itu adalah Logos. Sang Firman. Sang Firman itu ada di dalam pribadi kemanusianya Yesus itu. Makanya yang pribadi manusia itu berdoa kepada Allah. Oke? Dia katakan, segala firman yang telah kau berikan kepada aku, itu Sang Firman itu pribadi Yesus itu sendiri. Yang melekat di dalam pribadi manusia Yesus itu sendiri. Dia telah sampaikan kepada mereka. Jadi, sebab segala Yesus ya? Sebab segala Yesus gitu ya? Sebab segala Logos, Bang. Iya, kan? Logos itu kan Yesus. Logos itu kasih Yesus. Ya, berarti sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka gitu ya? Bukan begitu. Itu cuma ada-ada, Bang. Makanya biarkan saya kunci dulu, biar nggak muter. Silahkan, silahkan. Masuk, masuk, masuk. Saya kunci ya? Komentari soal yang selalu. Mas Stefan, Mas Stefan. Stefan, si mirip dulu. Kalau anda nggak mute, double suara. Oke. Udah jelas kok tadi. Yesus itu Logos. Jadi kalau Yesus itu Logos, ya kita kunci aja. Kita bikin bahagia lah orang di sini gitu loh ya. Jangan dipersulit. Kita maju ke depan saja. Yesus itu adalah Logos, artinya Bunda Maria anaknya Logos. Satu. Bunda Maria menyusui Logos. Gitu ya. Bunda Maria nyekolahin Logos. Gitu ya. Kemudian. Sebentar dulu saya baru ngomongin nih. Diam dulu gitu loh. Ya. Saya ulang kembali dong kalau begitu. Pertama. Bunda Maria mengandung Logos. Ya. Bunda Maria melahirkan Logos. Yang dibungkus kain lampin taruh di Palungang ya Logos. Bunda Maria menyusui Logos. Bunda Maria menuhankan Logos. Gitu ya. Kemudian Bunda Maria nyekolahin Logos. Kemudian Logos mati di tiang salib. Ya. Logos yang dipermalukan. Terus Logos dibangkitkan. Mayat itu adalah Logos. Dan seterusnya. Jadi jangan mendua sekali Logos ya Logos. Hidup Logos. Keputakan semua. Hidup Logos. Ya konsekuensi. Konsekuensi Logos ya. Ketika dia mengatakan. Ketika dia mengatakan. Itu bahwa. Pak Sevan. Pak Sevan. Mohon izin. Konsekuensi Logos. Eh konsekuensi Logos. Konsekuensi Logisnya. Ketika Bapak mengatakan. Yesus itu adalah. Logos. Berarti. Sebab segala firman. Nah firman ini siapa Pak? Yesus atau bukan Yesus? Sebab segala firman. Itu Logos. Itu sendiri Bang. Ya Yesus kan. Tunggu-tunggu. Ya Yesus kan. Yesus kan. Makanya begini Pak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita pelan-pelan. 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 Sabar-sabar. Sabar Pak. Sabar. Sabar. Sebab segala firman. Firman itu kan Yesus itu sendiri. Sepakat ya. Berarti. Sebab segala Yesus. Kan firman kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus. Sepakat ya. Yesus itu nama pribadinya Pak. Iya. 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 Saya tahu. Saya tahu. Berarti kan sebab. Sebab segala Yesus. Yang telah engkau. Engkau ini siapa Pak? Alah Bapak. Alah Bapak itu sama dengan Yesus atau enggak sama dengan Yesus? Sama. Dia katakan. Baik. Siap-siap. Sama ya. Kita kunci ya. Kita kunci. Kita kunci. Ya. Yang telah engkau. Engkau ini. Alah Bapak sama dengan Yesus. Engkau berikan kepada ku. Ku ini siapa Pak? Siapa Pak? Ku nya Pak. Ku nya siapa Pak? Jawab Pak. Ini ada notifikasi masuk. Iya. Jawab dulu Pak. Aduh. Siapa sih ini? Lintang itu di mute Bang. Lintang kalau naik kok ngaco gitu. Di mute Bang. Di mute ya pinter. Naik di mute lah. Kok gak sulit di mute itu? Saya mau orang lagi ngomong. Permisi saya. Nah. Lintang dulu. Oke lanjut. Ya silahkan Pak Seben. Jadi. Jadi tolong jawab dulu. Sebagai firman. Yang telah engkau. Engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Alah Bapak kan? Iya. Alah Bapak sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Aku dan Bapak adalah satu. Satu hakikat. Sama atau gak sama? Beda pribadi Bang. Beda pribadi. Berarti gak sama? Berarti gak sama? Berarti gak sama? Hakikannya sama Bang. Allah. Iya Allah kan? Engkau ini siapa? Allah atau Bapak? Allah Bapak. Allah Bapak. Bukan Allah Yesus ya? Bukan Allah Yesus ya? Iya. Bukan Allah Yesus ya? Berarti Yesus itu bukan Allah ya? Allah Bapak. Allah Anak. Iya. Sama gak Allah? Sekarang saya mau tanya. Yesus itu satu pribadi dengan Allah gak? Eh satu hakikat dengan Allah gak? Yesus itu satu hakikat dengan sang Bapak. Iya. Itu Allah itu sendiri. Kan sama kan? Sama atau gak sama? Ya sama. Sama hakikat. Yang engkau sampaikan kepada kuku ini siapa? Yesus Bang. Kemanusianya Yesus. Berarti kata-katanya. Kemanusianya Yesus. Berarti kata-katanya. Pahami dulu Bang. Kemanusianya Yesus Bang. Iya saya tahu. Berarti kata-katanya. Sebab segala Yesus. Yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus. Telah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Selesai masalah. Loh. Enggak selesai. Kok salah? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain masuk. Yang lain masuk. Apa ini? Pembahasannya apa ini? Dari. Bentar. 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 Kenapa? Jadi gimana tadi? Yang nanya permasalahan apa? Pak James dengerin dulu. Jadi gini ya. Kalau kita sebagai manusia yang dewasa. Harus menepati janji. Pegang omongan itu. Kalau Yesus itu adalah Logos. Ya dikunci. Jangan sampai terpojok. Oh ya bukan. Jangan perkataan kita itu situasional. Gak bisa juga begitu. Yang saya ingin. Kita kunci. Pepet bodi wane. Badi. Bentar dulu ya. Tadi kan kita udah kunci nih. Yesus itu Logos. Ya sudah. Ya anaknya Maria Logos. Kan gitu. Logos berdoa kepada Logos. Logos. Ya itu kunci semua Logos Yesus itu gitu loh. Yang mati disalib Logos. Kenjon satu satunya. Yang dikubur ya Logos. Begini Pak Andi. Makanya pahamnya dulu Bang. Siapa Yesus itu? Kan ya Bos. Iya. Ya Logos ya sudah. Gak dulu Bang. Iya. Yesus itu terdiri dari dwinatur. Kemanusiaan. Dan kealahannya itu sendiri Bang. Ya udah Yesus itu Logos. Yesus itu Logos atau bukan. Iya dia sebagai sang firman Bang. Iya Logos kan. Dia juga sebagai manusia. Iya iya kita ngomong Logosnya dulu. Ya tapi manusia kamu tidak ambil kan. Iya nanti. Manusia kamu tidak ambil kan. Jangan nanti. Jangan nanti. Kalau begitu saya ngomong. Saya ambil dua-duanya ya. Yesus itu Logos dan manusia. Baik. Begarkan baik-baik. Tuhannya Pak Stephen manusia dan Logos. Boleh ya. Gimana Bang. Kok enggak. Katanya ambil dua-duanya. Gini yang saya kasih dua-duanya nolak satu. Iya dengar Bang. Yang kami simpan. Gimana sih. Yang kami iman itu adalah kealahannya Yesus. Tadi suruh ambil kemanusiaan ya. Iya makanya bedakan dulu. Tadi kamu bilang kan Logos netek. Logos nyusuf. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tuhan Anda. Eh dengarkan dulu. Tuhan Anda yang mana. Yang Logos atau yang manusia. Yang Logos bang. Yang Logos baik. Apakah Logos dan manusia berpisah atau menyatu. Dia ada bersama-sama Bang. Bersama-sama. Jadi. Di dalam diri Yesus. Dengarkan dulu. Di dalam diri Yesus. Anda bagi dua. Ya. Di dalam kepribadian Yesus. Anda bagi dua. Oke. Yang Logos adalah rohnya. Yang manusianya adalah pisinya bukan Logos. Yang mana yang Anda Tuhan kan. Adalah Logosnya. Gitu ya. Anda nggak menuhankan fisiknya. Tapi selalu bersatu. Ada lagi dingin disini nanti. Setelah kita kunci. Enggak. Ya inilah resikonya ya teman-teman. Kalau manusia itu. Dituhankan. Ini berisiko. Enggak. Harus hanya imani saja. Harus imani saja. Tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Harus iman saja dulu. Kalau kita. Bahas kayak beginian. Nggak masuk. Kami menuhankan. Itu yang kealahannya Yesus itu. Yang Logos itu. Artinya fisiknya kau buang. Jelas. Nah itu. Fisiknya. Tapi selalu menyatu. Artinya. Begini. Nah. Bagaimana mungkin Anda buang fisiknya. Karena nggak mungkin Logosnya jalan sendiri. Selalu fisiknya. Jadi dulu. Oke. Oke. Dengar dulu bang. Aku katakan. Yohanes 8 ayat 42 dikatakan. Aku datang. Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Allah mengutus. Betala lah gitu. Yesus keluar dari Rahimah Ria. Itulah kemanusianya bang. Itu kemanusianya. Ya kan ada Logosnya dalam manusia. Jadi begini bang. Yang lebih dulu mana bang. Mengutus atau dilahirkan. Mengutus dulu bang. Yang mengutus siapa? Yang mengutus itu Allah Bapak bang. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan. Bukan Yesus utusan. Yesus itu kemanusianya itu bang. Terlalu dilahirkan. Yesus utusan apa mengutus? Yesus itu utusan. Utusan yaudah bukan Tuhan. Yaudah selesai. Kamu tahu yang utus siapa? Yesus. Ya Yesus yang diutus. Bukan. Bentar. Bentar. Tadi Yohanes berapa? Tadi Yohanes berapa? Yohanes berapa? James 8. James 8. James 8 ayat. 42. Saya bukakan original teks ya. Bahasa Greek ya. Ini, ini, ini. Berkatalah kepada mereka. Yesus kaljika Tuhan Bapak. Nah, ini udah bingung ini. Tadi yang, silahkan dululah. Selesaikan dengan Bung Handi dulu lah. Aku baca bang. Aku baca. Oke. Aku baca. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ke teologis ini. Teologis bagaimana bang? Kita hanya membahas tadi kata Logos kok. Kenapa lari ke teologis? Iya. Jikalau Allah adalah Bapamu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu sang firman itu bang. Nah, lanjut. Aku baca. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dia yang mengutus aku. Jadi, yang lebih dulu itu mengutus. Baru dilahirkan bang. Yang mengutus itu Logos atau yang diutus itu Logos? Yang diutus itu Logos. Sang firman. Yang mengutus itu Logos ke mana? Sebentar. Entar dulu. Izin dulu. Biar cepat nih. Yang mengutus siapa, Pak Stephen? Yang mengutus logo siapa? Alah Bapak, Bang. Jikalau Allah adalah Bapamu. Oke, stop. Udah ya. Nggak usah diterangin. Orang ini nggak. Bapak yang mengutus Logos. Yang Anda tuankan yang mana? Bapak atau Logos? Logos. Dan Bapak itu sendiri, Bang. Ada pengutus. Stop, 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 stop. Benerin, benerin. Apakah pengutus dan diutus itu sama atau beda? Yang diutus itu, Bang. Sang firman. Sayangannya bukan itu. Apakah yang diutus dengan pengutus sama atau beda? Beda apanya maksudnya? Jadi begini, Bang. Beda rumah, beda rumah. Beda RT. Kesel gue, Malu. Jadi begini. Apakah Bapak yang mengutus dan Yesus yang diutus sama atau beda? Sama, Bang. Sama. Sama. Sama udah, stop. Sama. Sama hakikat, Bang. Sama hakikat. Sama hakikat. Sama hakikat. Hakikat Bapak itu apa? Allah itu sendiri. Oke, baik. Hakikat Yesus itu apa? Allah itu sendiri. Yang Logos, Bang. Jadi fisiknya Yesus dibuang kemana? Fisik itu hanya perantaraannya, Bang. Hakikat Yesus itu manusia. Hakikat Bapak bukan manusia. Beda, coy. Iya, iya. Aku tahu. Aduh, capek deh. Maka, Nyebutu, Gede, Nyebutu, Nyebutu. Nyebutu, Steven. Kamu harus pahami. Kamu harus pahami dulu. Yang kami semua itu, Logosnya. Sang firman itu. Bisa lebih sain, Steven. Yesus ini, Yesus ini tidak pernah berubah. Sampai sekarang di surga, itu masih laki-laki anak Maria dia. Dia laki-laki anak Maria di surga. Nggak bisa loh buang fisik anak orang. Nggak bisa. Alang kecelakanya kau, gitu loh. Alang meniskanya kau. Kalau kau hilangkan anak orang. Anaknya Maria itu masih ada di surga sekarang. Sebagaimana tertulis di bebalmu. Terangkap dia ke surga. Kamu nggak bisa buang fisiknya Yesus. Nggak bisa. Ini masalah iman. Penyembahan kami. Masalah iman ya selesai. Masalah iman. Karena Anda hanya menuhankan rohnya Yesus. Fisiknya Anda acukan. Nggak bisa begitu. Tanggalkan dulu dokterin Anda. Juga cakrawala berpikir Anda. Baru Anda berdiskusi. Bang Hande. Maksudnya gimana ini, Bang? Ini dari Kristen. Ini, Bang Hande. Bang Hande kan bedain utusan sama mengutus itu udah benar. Ya, bedain utusan sama mengutus itu udah benar. Itu udah benar sekali. Masalahnya di sini, Bang. Yang mengutus utusan. Kenapa kita bermasalahkan lagi? Makanya enggak. Kalau kita udah bedain, nggak bisa dipermasalahkan. Di sini masalahnya gini, Bang. Yang mengutus utusan itu. Apakah itu juwan atau juwan? Oh, begitu. Coba jawab pertanyaannya sendiri. Kalau saya mengatakan, Yang mengutus utusan itu pasti Tuhan, Bang. Yang diutus Tuhan juga? Yang diutus Tuhan juga? Itu satu. Yang mengutus utusan itu pasti Tuhan yang mengutus. Yang diutus Tuhan juga atau bukan? Yang Tuhan, Bang. Tuhan. Bentar, Pak. Pada di Gimbul. Jadi siapa tadi yang ngomong ini? Nggak kelihatan. Jadi... Kristen ya. Simpel ya. Simpel gini aja ya. Jangan tahu saya suara dulu. Sebentar ya. Bang Handi itu mengutus orang... Bang Handi itu mengutus orang untuk berokok. Yang mengutus orang untuk berokok itu siapa tadi? Saya. Ya, udah selesai. Yang saya utus itu saya juga? Pertanyaannya bukan gitu, Bang. Nah, kepertanyaannya analogi Anda kok begitu? Gimana sih lo? Bang Handi itu mengutus orang untuk berokok. Orang yang saya utus itu apakah Handi? Stop, stop, stop. Stop dulu. Yang mengutus orang untuk berokok tadi siapa? Iya. Saya yang mengutus. Yang beli rokok itu Handi atau bukan? Nah, yuk. Kena lagi. Pokoknya lupa saya orang jadi ikan. Tuhan, nggak bisa. Bang. Yang mengutus ini rokok itu siapa? Bentar dulu, ya lain. Diam dulu, Steven. Saya belum kelar sama dia. Bentar dulu. Bro, gini ya, bro. Ya, gini nih, gini nih. Dibuka, dibuka, Kristen. Dibuka, dibuka. Yang lain diam dulu, tolonglah. Kalau banyak suara, terlalu. Satu mobil, lima sopir loh. Tabrak mobilnya loh. Gini ya. Saya moderator, saya suruh buka, Bang Handi. Oke, thank you, Bang. Oke, Bang. Bro, bro, bro. Dengerin. Permisi. Sekali lagi kita cek ya. Saya kalau ngomong nggak pernah panjang. Menurut Anda, yang mengutus dan yang diutus itu sama atau beda? A, sama B, beda. Beda. Beda, baik. Yang mana yang Anda tuankan? Pengutus atau yang diutus? Kalau dalam konteks ini, itu nggak ada yang diutus, nggak ada yang mengutus. Lah, tadi bilang beda loh. Soalnya konteks ini masih dalam satu linear, Bang. Cuman ada dua. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Saya paling sederhanakan. Bapak di surga mengutus Yesus ke muka bumi. Dia sampai sini ya. Oke. Waktu Yesus ada di bumi, sebagai utusan, Bapak yang ada di surga, yang di Tuhan kan Bunda Maria yang mana? Anaknya kah atau yang ada di surga? Atau dua-duanya? Yang mengutus. Oke. Berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan waktu itu? Berarti kalau anak Maria bukan Tuhan. Berarti nggak ada. Saya ulang kembali. Dengarkan baik-baik ini bahasa Indonesia sangat-sangat sederhana. Bapak di surga. Dengarkan dulu. Cuman saya dengarkan dulu. Bapak di surga. Kalau saya ngomong, lu ngomong juga. Lu tabrakin. Jangan ditabrakan. Sudah-sudah. Lajak. Bapak di surga. Ya. Yesus di bumi. Ya. Yesus itu anaknya Maria. Satu di bumi, satu di surga. Pertanyaan saya. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Anaknya kah? Atau Bapak yang ada di surga? Jawab. Dua-duanya. Dua. Dua-duanya? Dua Tuhan dong. Gimana nih? Ini sederhana loh ya. Saya buka akal anda nih. Supaya gak imani saja. Saya ulang kembali. Bapak di surga. Stay di surga. Yesus di bumi. Dirawat Bunda Maria. Pertanyaan. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Anaknya kah? Atau Bapak di surga kah? Atau dua-duanya kah? Jawab. A, B, atau C? Mudah tau? Mudah loh ini. Soalannya jangan dipersulit. Dibikin happy saja. Ini mudah banget ini bahasa Indonesia nih. Itu sultan. Apa saya ulang lagi? Saya ulang lagi. Yesus ada di bumi 33 tahun. Anaknya Maria. Satu. Ada Bapak di surga. Pertanyaannya. Tuhannya Bunda Maria yang mana? A, anaknya. B, Bapak di surga. C, keduanya. Jawab. Usir. Tentunya Bunda Maria. Tuhan yang mengutus-utusan. Itu Tuhannya. Baik. Berarti waktu Yesus hidup. Bukan Tuhan dia. Oke. Waktu Yesus hidup, hidup lah. Oke. Waktu Yesus di dunia bukan Tuhan dia. Betul? Waktu Yesus di dunia. Tentunya. Bukan Tuhan. Tuhan. Lah. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Anaknya atau yang Bapak di surga? Bunda Maria. Itu Tuhan yang mengutus-utusan. Berarti dia gak menemangkan anaknya? Tuhan yang mengutus itu. Tuhan yang mengutus-utusan itu. Tuhan apa bukan menurut Anda? Yang mengutus itu ya Tuhan lah. Iya. Tuhan yang mengutus-utusan itu Tuhan apa bukan? Bro, saya ulang kembali Bahasa Indonesia nih. Sedangkan, masa lu gak paham sih? Bapak di surga. Stay di surga. Satu. Itu kan. Dengarkan dulu. Saya ulang lagi. Cara bangun nukliru, Bang. Cara bangun nukliru. Makanya. Dengarkan dulu. Begini aja. Waktu Bunda Maria masih hidup. Waktu Bunda Maria masih hidup. Yang mana Bunda Maria? Tuhannya Bunda Maria yang mana? A. Yesus. B. Bapak di surga. C. Keduanya. Jawab. Tuhannya Bunda Maria. Tuhannya mengutus-utusan. Berarti Bunda Maria tidak menurunkan anaknya. Betul? Tuhannya Bunda Maria. Tuhannya mengutus-utusan. Siapa Tuhan yang mengutus itu? Kalau Tuhan tidak mengutus-utusan. Berarti Bunda Maria tidak menurunkan anaknya. Tuhannya mengutus-utusan. Kok jadi ribet kamu ini? Saya ulang ya. Ini kok sederhana lho. Tuhannya Bunda Maria. A. Dengerin. Tuhannya Bunda Maria. A. Bapak di surga. C. Anaknya. D. Keduanya. Tinggal pilih. Bapak yang di surga tentunya. Bapak yang di surga. D. Dikunci. Dikunci. Tuhannya Bunda Maria. Bapak di surga. Sekarang. Tuhan Anda siapa? A. Yesus. B. Bapak. C. Keduanya. Tuhan Anda. Tuhan saya. Tuhan yang mengutus-utusan Yesus. Berartinya. Anda jujur di sini. Anda tidak menurunkan Yesus. Clear? Iya kan? Oke. Anda diam. Anda diam. Jadi menurut pendapat Anda. Yesus bukan Tuhan. Oke? Kok ambil kesimpulan sendiri? Loh tadi Anda ngomong begitu lho. Aduh. Barusan Anda ngomong kami menyimak semua pak. Astagfirullah menangasih. Di orang. Jelas lho. Tadi Anda ngomong seperti itu. Bung Kristen R2. Baik aku jawab Bang Henry. Aku jawab Bang Henry. Dia udah memutuskan terus dikembali. Ini katanya enggak. Gimana sih kok? Jangan-jangan Anda bicara. Enggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Saya dengar sendiri loh. Oke. Sekarang saya ulang lagi sebelum ke Pak Stefan. Dengerin. Ya. Tuhannya Bunda Maria Bapak di surga. Tuhan Anda siapa? Bapak yang di surga. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan? Kalau Yesus bukan Tuhan. Apa-apa juga bukan Tuhan. Yesus itu anaknya Bunda Maria betul ya. Oke. Itu arah logika. Lucu juga nih. Orang Indonesia enggak ngerti gitu. Tuhan kamu ada berapa? Pindah. Pindah. Tuhan kamu ada berapa bro? Saya tanya. Tuhan kamu ada berapa? Eh dulu terakhir dari saya. Banyak-banyak bicara. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan ku satu. Siapa namanya? Siapa namanya yang satu itu? Siapa yang namanya yang satu itu? Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan? Kalau Yesus bukan Tuhan. Berarti Allah Bapak itu bukan Tuhan juga. Berarti Tuhanmu dua? Kenapa dua? Bapak dan Yesus sama atau beda? Bapak dan Yesus sama atau beda? Kamu uraikan dulu. Semoga kamu bisa mengatakan dua. Kamu uraikan. Kenapa kamu bisa mengatakan dua? Kamu menuangkan Yesus atau tidak? Ya Tuhan. Oke. Kamu menuangkan Bapak atau tidak? Ya Bapak. Bapak dan Yesus beda atau sama? Sama. Yakin? Yakinlah. Oke. Berarti Bunda Maria menyusul Bapak? Iya dong. Bu Syek. Astagfirullahaladzim. Bunda Maria menyusul Tuhan. Berapa ini? Bunda Maria menyusul Tuhan. Cukup dari saya. Selamat. Selamat berhidup. Cukup dari saya. Ini di penghujatan luar biasa ini. Mary menyusul Tuhan. Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah keindah. Kudah bidah salimin. Oke. Sekarang saya. Ijin ya. Bujar salem ya. Yang lain dulu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.